Sementara itu pemirsa Paut Syakarin terdakwa kasusua pengesahan RAPBD Cambi tahun 2017-2018 meminta maaf dan mengaku hilaf dalam bergaul. Hal ini ia sampaikan dalam agenda sidang pembelaan yang digelar di pengadilan negeri Cambi. Paut Syakarin mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas hilaf dalam bergaul hingga tidak hati-hati. Hal ini ia sampaikan di depan majelis hakim saat sidang nota pembelaan terdakwa yang digelar di pengadilan negeri Cambi. Paut menyampaikan bahwa kejadian pemberian V proyek itu merupakan hilafnya dan ketidaktahuannya serta tidak cakapnya dalam bergaul hingga tidak hati-hati hingga dirinya harus terjerat dalam urusan hukum saat ini. Selanjutnya ia menyangkal dakwaan ke-1 dan ke-2 serta tuntutan jaksa penuntut umum mendakwa dirinya dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pindakan pidana korupsi sangat keliru karena dirinya mengaku tidak pernah membagi-bagi uang. Apalagi dalam dakwaan menyatakan bahwa dirinya bersama-sama Zubi Zola bagi-bagi uang kepada anggota Dewan Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi sebesar 2,275 miliar rupiah. Sementara itu Ito Subardi, tim penasihat hukum Paut Jakarin mengatakan isi pledoi terdakwa Paut yang dibuat sendiri merupakan sesuai fakta yang dirasakan hingga dirinya menangis saat membacakan isi pledoi tersebut. Ia berharap hakim bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Pertanyaan yang pasti dibuatkan, pemerintah keperangan hukum ini. Ini kita tuangkan semua dalam pledoi. Dan lusus pledoi terdakwa sendiri, Bapak Uj, yang dibuat sendiri oleh beliau dengan hati merakmi sesuai fakta yang dirasakan. Hukum sampai nangis tadi, Bapak Uj. Ya, itu memang mudah-mudahan hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Tanggal 29 Desember, diputuskan.